Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama channel saya, channel sekedar tahu Sangat sering kita dapatkan di mana sebuah restoran memberikan gaji yang lebih besar kepada kitchen atau koki dibandingkan gaji yang diberikan kepada pelayan atau waiter Hal ini tentu bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa gaji seorang kepala koki atau chef terkadang jauh lebih besar daripada gaji seorang supervisor atau manager cabang Berikut adalah 4 alasan kenapa gaji koki lebih besar dari gaji karyawan Waiter Yang pertama, mempelajari skill memasak lebih sulit dari mempelajari skill service Belajar memasak di kitchen jauh lebih sulit daripada mempelajari skill dalam service Hal ini tentu menjadi pertimbangan pertama kenapa gaji karyawan kitchen seperti koki lebih besar dari gaji seorang waiter Yang kedua, membuat menu adalah hal khusus Memberikan pelayanan adalah hal umum Jika seorang pernah bekerja di sebuah restoran atau kafe Sebagai seorang waiter kemudian keluar dan kembali bekerja sebagai waiter di restoran yang lain Maka ia tidak akan begitu sulit menyesuaikan diri dengan pekerjaannya Hal ini dikarenakan pelayanan atau service bersifat umum Misalnya bagaimana melayani tamu yang baik dan teknis Pelayanan lainnya tidak akan jauh berbeda antara satu restoran dengan restoran lainnya Berbeda halnya dengan hal memasak atau membuat menu Jika seseorang pernah bekerja di sebuah restoran sebagai koki dan kemudian memutuskan keluar dan bekerja lagi di restoran lain Yang menunya berbeda Maka ia akan kembali belajar dari awal mengenai menu tersebut sesuai dengan standar resep yang ada Yang ketiga Di kitchen itu panas dan beresiko Para koki bekerja dengan suhu yang panas serta berbagai kemungkinan keresiko seperti percikan minyak Panas Tersiram air panas hingga kompor yang terbakar Yang keempat Tenaga yang lebih banyak Tenaga yang diperlukan di kitchen relatif lebih besar daripada di servis Dibutuhkan kecepatan dan ketakasan Terkadang seorang koki harus bekerja dengan keringat yang bercucuran Selain karena suhu yang panas Juga karena ia mengeluarkan banyak tenaga Itulah 4 alasan kenapa gaji kitchen lebih besar dari gaji waiter Dalam hal ini Saya tidak mengatakan bahwa divisi kitchen lebih penting dari divisi servis Sama sekali tidak Dua-duanya sama pentingnya Yang saya uraikan dalam video ini Hanyalah pendapat pribadi saya Mengenai kenapa gaji karyawan kitchen seperti koki lebih besar dari gaji karyawan waiter Jika ada pendapat lain Komen di bawah Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh